Industri pertahanan Rusia telah memperkenalkan kemajuan inovatif dalam teknologi militer dengan pengembangan kendaraan darat tak berawak artileri pertama di dunia yang didasarkan pada sasis robotik MTS-15. Kendaraan darat tak berawak atau UGV Artillery ini dipersenjatai dengan Hawaitzer Direct D30-122mm. Sistem tempur paru ini menandakan lompatan besar dalam bidang peperangan otonom, menggabungkan keserpagunaan kendaraan darat tak berawak berada rantai dengan kekuatan penghancur artileri konvensional. Sasis robotik MTS-15 adalah komponen utama dari UGV Artillery inovatif ini yang dirancang untuk beroperasi secara efisien di lingkungan paling menantang dengan mobilitas dan presisi yang tinggi. Sistem ini dilengkapi dengan Hawaitzer D30-122mm sebagai artileri tangguh dengan sejarah penggunaan yang panjang dalam berbagai konflik global. Dengan mengintegrasikan Hawaitzer terkenal ini ke dalam platform otonom, maka Rusia telah menunjukkan kemampuannya untuk memodernisasi dan mengadaptasi teknologi militer yang ada untuk memenuhi kebutuhan kontemporer. D30 sendiri adalah Hawaitzer D-122mm rancangan Soviet yang diperkenalkan pada tahun 1960-an dan sejak itu menjadi salah satu artileri yang paling banyak digunakan di dunia. Dikenal karena daya tahan, kehandalan, dan keserpagunaannya. D30 memiliki sistem pendukung tiga kaki yang khas yang mampu memberikan penembakan yang stabil dan memungkinkan rotasi 360 derajat dengan cepat. Senjata ini memiliki jangkauan tembak maksimum sekitar 15,4 km dan mampu mengirimkan berbagai jenis amunisi sehingga efektif dalam peran tembakan langsung dan tidak langsung. D30 juga telah digunakan oleh banyak negara dalam berbagai konflik sehingga mendapatkan reputasi sebagai sistem artileri yang kuat dan tangguh. Salah satu fitur paling mencolok dari sistem baru Rusia ini tentu adalah jarak tembakannya yang luar biasa. Aweiser D30 yang dipasang pada UGV Artillery dapat menyerang target musuh pada jarak maksimum hingga 15,3 km. Jangkauan yang luas ini memberikannya keuntungan strategis yang besar yang memungkinkannya menyerang dari jarak yang aman. Fleksibilitas operasional sistem yang cepat mampu bertransisi dari posisi berbaris ke posisi menembak hanya dalam hitungan 30 detik tentu saja akan meningkatkan efektivitas tempurnya. Kemampuan otonom UGV Artillery ini adalah aspek penting dari desainnya. Dilengkapi dengan sistem pemuatan otomatis, kendaraan ini dapat membawa dan menembakkan amunisi tanpa campur tangan manusia, sehingga secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi risiko bagi personel di medan tempur. Sedangkan sasis MTS-15 dirancang untuk mobilitas tinggi di berbagai medan, sehingga semakin meningkatkan kemampuan operasionalnya. Dengan kapasitas muatan hingga 15 ton, UGV Artillery ini dapat membawa amunisi dan perbekalan yang cukup untuk ngisi jangka panjang. Dengan memiliki jangkauan hingga 120 km dan kecepatan maksimum 12 km per jam, ia pun cocok untuk misi jarak jauh di lingkungan yang menantang. Pengenalan UGV Artillery ini mewakili kemajuan yang besar dalam sistem militer tak berawak, yang dirancang untuk beroperasi dalam kondisi kendali jarak jauh. Ia dapat menyerang pasukan musuh sambil meminimalkan risiko personel militer Rusia. Perkembangan ini berpotensi mengubah dinamika peperangan darat. Fleksibilitas penerapannya, baik untuk misi otonom atau dikendalikan dari jarak jauh, menjadikannya aset yang sangat berharga dalam berbagai skenario pertempuran di mana artilleri berawak konvensional mungkin menimbulkan risiko yang terlalu besar bagi awaknya. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi militer global, penerapan sistem tak berawak seperti artilleri UGV MTS-15 diperkirakan akan terus meningkat. Inovasi terbaru Rusia menggarisbawai tren yang sedang berlangsung menuju otomatisasi dan robotika dalam peperangan modern. Ini menandakan langkah maju yang besar dalam konflik bersenjata di masa depan.